5 pemain naturalisasi yang siap bantu timnas Indonesia jadi bintang Asia, nomor 1 pernah main di Liga Spanyol. Berikut 5 pemain naturalisasi yang siap bantu timnas Indonesia jadi bintang Asia, diurutan kelima ada Sandy Walsh, dia bisa menjadi sosok yang diandalkan Sinta Yong dalam memperkuat timnas Indonesia, sebab Sandy Walsh punya segudang pengalaman dalam dunia sepak bola. Kini Sandy Walsh pun sedang membela klub asal Belgia, Kavie Mecelen. Sebenarnya Sandy Walsh diharapkan bisa membela timnas Indonesia sejak kualifikasi piala Asia 2023. Namun proses naturalisasinya belum rampung digelar sehingga Sinta Yong harus memupus harapannya. Nomor 4 ada Sainepatinama. Sainepatinama juga punya segudang pengalaman usai berkaryar di Eropa. Hal ini bisa menjadi modal cianiknya dalam membela timnas Indonesia hingga menjadi bintang Asia. Sainepatinama sendiri kini membela Viking FK. Kehadiran Beck berusia 23 tahun ini bisa membuat Indonesia makin kukuh karena dapat tampil stabil saat bertahan maupun menyerang. Diurutan ketiga ada Kai Boham. Beck tengah keturunan Indonesia Belanda ini masih berusia sangat muda, yakni 18 tahun. Namun, dia sudah punya pengalaman apik dalam dunia sepak bola. Kai Boham bergabung dengan salah satu klub Liga Belanda, Amr City FC, pada 2020. Dia memulainya dari tim Amr City FC kelompok umur U17. Kini dia menjadi bagian squad Amr City FC U21. Kai Boham sendiri kini sedang menjalani latihan bersama dengan timnas Indonesia U19 di Jakarta. Dia disenyalir di proyeksi membela Garuda Nusantara judukan timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023. Diurutan kedua ada Jim Choukou, dia juga merupakan pemain keturunan Indonesia yang masih berusia sangat muda, yakni 17 tahun. Namun, dia sudah punya bakat ciamik yang akhirnya dilirik Sintayong. Jim Choukou memulai karier sepak bolanya dengan bergabung di klub amatir, yakni Busumse Football Club. Pada 2020, dia resmi bergabung dengan salah satu klub di Liga Belanda, Vitesse, yang bermain di tim U18. Terakhir, ada nama Jordi Amat. Dia punya segudang pengalaman dalam dunia sepak bola. Bek perusia 30 tahun ini pernah membela Espanyol, Real Betis, hingga Swansea City. Pengalamannya bermain di Liga Espanyol dan juga Liga Inggris ini pun bisa diandalkan Sintayong. Sama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat juga sebenarnya diharapkan membela timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Asia 2023. Namun, proses naturalisasinya masih berjalan berbarengan dengan Sandy. Kini, pemain keturunan yang sangat mencintai Indonesia pun punya harapan bermain di Piala Asia 2023. Sebab proses naturalisasinya diperkirakan sudah rampung digelar.